Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pertanyaan di luar tema Buya saya ingin menanyakan Mengenai jodoh Pertama Sesudah sholat istiharoh Dalam mimpi itu Selalu bunta ganti sosok perempuannya Buna ganti sosok perempuannya Yang kedua Hukum Hukumnya memberikan harapan Kepada perempuan Hukumnya bagaimana Apakah sama menyakiti Apakah bagaimana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Istiharoh itu Sunnah Di saat kita dihadapkan kepada Pilihan Lebih dari satu Dan hendaknya Ikhurrah itu Biasanya ini yang banyak terjadi Dalam urusan pernikahan Padahal bukan urusan nikah saja Kita mau buka toko Mau jual beli Mau apa Ini perlu istiharoh Maka dihibur Untuk kita bisa melakukan Sholat istiharoh Niatnya Sholat istiharoh itu Sholat minta Petunjuk Niatnya sudah lah Kalau gak bisa bahasa Arab Langsung saja Dua rokaat di malam Ya Allah Saya mau niat istiharoh Allahu Akbar Istiharoh itu Minta dipilihkan Allah Baik Dan istiharoh ini Menyerahkan semuanya Kepada Allah Bukan kita mengatur Allah Bukan kita mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala Kita serahkan kepada Allah Sehingga di dalam doa istiharoh ini Doa panjang Sampai Dalam doanya Ya Allah Kalau memang ini adalah Baik untukku Mudahkan Dan harus berani Berkata sebaliknya Kalau tidak baik Jauhkan ya Allah Lihat Kalian harus rami Ngatakan Jauhkan ya Allah Kalau tidak Tidak baik Jangan dirubah Nah ini musibah Biasanya terlanjur seneng dulu Ini ada musibah Tidak bakal jadi istiharoh Seneng dulu Dan istiharoh ini Seneng dulu doanya Ya Allah Kalau tidak baik untukku Jadikan baik untukku Ini kurang ajar Ngatur Allah Bukan begitu istiharoh Itu bab solat hajat Iya ya Allah Berikan aku yang terbaik Tapi kita harus berani Kenapa? Agar kita tidak mengikat Sesuatu yang belum pasti Makanya ada istiharoh Kemudian yang di istiharoh itu Adalah sesuatu yang baik Dengan baik Kalau bicara dua wanita Yang satu adalah Sudah tidak benar Tidak ada syariatnya Tidak ininya Tidak perlu di istiharoh Misalnya ada seorang wanita Dilamar oleh Pemabuk Istiharoh Ngapain di istiharoh Yang pemabuknya? Langsung ditolak Langsung tetepain Pemabuk di istiharoh Yang di istiharoh Adalah orang Sejak lahir adalah Baik Sejak lahir adalah Layak dipilih Sudah jauh Tidak sholat Masih di istiharoh Keblinger ini Istiharoh bukan untuk itu Barangkali bisa menjadi baik Sudah jelas tidak baik Masih mirang Rasulullah memilih agama yang benar Baru setelah agama yang benar Akhlak yang benar Baru di istiharoh Sebab baik itu Belum tentu baik untukmu Mungkin baik untuk orang lain Tapi tidak baik untuk Untuk Tapi kalau tidak tidak baik Jangan dianggap baik Sudah Ini ilmu memilih Awas ini yang mau memilih Pilih itu Paham makna memilih kan? Memilih Memilih itu Memilih itu harus tahu Kita makna memilih Orang tidak sadar Bapak memilih Milih itu kalau anda Mau pergi ke pasar Beli baju ya Kalau tidak merah ya putih Kalau itu putih ya kuning Yang penting saya Milih Kalau dari rumah sudah batas Aku pengen baju merah Lurik Begini-begini Tidak milih namanya Terjurumus Baik Bacaran dan sebagainya Menjurumuskan Baik sudah Setelah itu Setelah istihara Memohon kepada Allah SWT Anda menjalankan sunnah Selesai Jangan nunggu mimpi Dan tidak pengaruhnya Dengan mimpi sama sekali Akan tenangan di batinmu Tidak ada mimpi Tidak harus mimpi Akan tetapi ketenangan batinmu Di saat kau melangkah Setelah anda melakukan istihara Asalkan memang calon itu adalah baik Calon itu adalah baik Layak menjadi istri yang solehah Bisa menjadi ibu yang baik Bisa aku amanati anak-anak Baru aku melangkah Aku istihara Setelah istihara Baru Tidak usah nunggu mimpi Ada orang setiap hari mimpi Setelah istihara sudah mimpi Kan gacau namanya Jadi tidak harus nunggu mimpi Mimpi tidak harus Lalu akan tetapi setelah itu Melangkahlah anda Jika itu tidak baik Allah akan hentikan langkah anda Dengan Cara Allah yang lebih tahu Melangkah sudah Tapi ingat Sesuatu tadi adalah sesuatu yang benar Bukan seorang yang tidak baik Anda melangkah Kalau tidak baik Begitu mudahnya Allah menghentikannya Ada pun jika menemukan mimpi Mimpi itu ada hubungannya Dengan alam nyata Kalau mimpinya Tiba-tiba mohon maaf Di saat istihara seorang laki-laki Ingin menistihari seorang wanita Tiba-tiba nama hari Menemukan dia Dengan dandan yang baik Dan solehah Lihat Sebetulnya bukan mimpinya Yang menjadi kendaknya Dia melangkah Di waktu terbangun Dia melihat tanda baik Menjadi insurah Artinya lapang Artinya lapang Allah maju Masalah gonta ganti Itu tidak penting Mimpi ini Mimpi itu Mimpi ini Mimpi itu Jangan Anda turuti itu mimpi Akan tapi Waktu itu Anda mantap Atau tidak Selesai Jika ternyata Anda Ya itu berarti Betunjuk Allah Engkau tidak boleh maju Sebetulnya Di dalam hatimu Engkau melihat sesuatu yang tidak baik Mungkin begitu Jadi Anda Kalau Yakin Pasti Maju saja Kalau ternyata Nanti tidak baik Allah akan Hentikan itu semuanya Itu istiqarah Jangan nunggu mimpi Ada sebagian orang harus mimpi Dan yang disunahkan adalah istiqarah Bukan ngitung benih Ngitung kancing Baik Nggak baik Baik Nggak baik 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 Nggak baik Baik Nggak baik Baik Nggak baik Dan bukan dicocokkan namanya Namanya menem huruf Sama tujuh huruf Jangan urusan Sama hitungan Apalagi pakai Rebu legi Atau satu keliwan Kelahiran Tambah kacau lagi Tambah jauh lagi Istiqarah Minta petunjuk kepada Allah Biarpun Masalah Itu adalah Masalah menentukan hari Sebab Kadang-kadang ada sebagian Keyakinan Kalau rebu legi Tidak bisa menikah Dengan selosok keliwan Nanti hidupnya Rumah tangganya Tidak karu-karuan Ini kacau Selanjur cocok Soleh Gara-gara itungannya Pak Dukun Ibu gurunya Badan Dukun Tidak kepada Rasulullah Kalau Rasulullah Dia baik Istiqarah Kalau setelah itu Maju Peres Anehnya itu Yang anehnya Sudah sering ngaji Di Buya Yahya Masih begitu Aneh bener nih orang Datang kita Sudah ngaji Masih begitu Katanya hari ini Waduh Saya marih Habis-habis Masih ngaji Di sini Di kupingnya Di mana Itu Itu kita Istiqarah Minta petunjuk Dari Allah Selesai Tidak usah pakai Hitung-hitungan Sudah cocok-cok semuanya Gara hitung-hitungan Sampai nikahnya pun Harinya Tidak ketemu Karena apa Dihitung harinya Nikahnya harus hari ini Eh yang paling bagus Paling cepat Sekarang aja Kalau pernah nikah Tidak usah nunggu Harinya Pak Dukun itu Semua hari Allah Adalah bagus Selagi untuk kebaikan Hari jelek itu hari apa Hari maksiat Hari minggu bagus Ya hari minggu bagus Sebagai orang yang memang Liburnya hari minggu Kan bisa ketemu semuanya Dalam urusan kebaikan Jangan usah nunggu hari Kedepan Jangan usah Mentang-mentang hari Jumat baik Hari ini hari apa Selasa Punya duit 50 juta Mau sedekah Saya pengen sedekah hari Jumat saja Bu ya Karena hari Jumat hari baik Oh enggak Sekarang luarkan duit Kelamaan Hari Jumat Kalau sudah nunggu hari Jumat Saya tanya ngomong Buat minimarket Jadi hari baik adalah Kapan engkau berbuat baik Itu adalah hari baik untukmu Sebaik-baik kebaikan dipercepat Jangan ditunda Sebaik-baik kebaikan dipercepat Menikah Percepat Sedekah Percepat Kebaikan Nyumbang Percepat Jangan ngepelekan Yang gede apalagi Yang kecil saja Biar 5 ribu mau nyumbang Itu kalau tidak cepat Buru-buru Keluar beda Jadi permen nanti Cepat Dia sudah keluar Sempatnya Baik-buru Istihar Semuanya Ya ada soleh Semuanya Dapat solehah Kenapa yang tidak solehah Ngerepotin Tidak solehah Ngerepotin Ngerepotin Kita kasih begini Gak cukup Sama yang gak soleh Itu Masya Allah Kurang Mengmukul Kurang Masya mau Dengan laki-laki itu Hanya gini Yang mau Itu kita ajar yang benar makanya milih yang benar makanya jangan dulu kan senang sekarang bahasa-bahasa hayal demi cinta nyungsep tuh dibohongi oleh hawa nafsu bukan cinta akan tapi itu hawa cinta itu indah membawa kepada Allah itu cinta hakiki tapi kalau memenjah menjadikan jauh dari Allah adalah dustahukan cinta memberi harapan kepada seseorang tidak diperkenankan jika harapannya adalah urusan-urusan yang sebacam ini urusan pernikahan dan sebagainya akan tapi memberi harapan sesuatu yang mungkin kita bisa memberinya tentang kebaikan diperkenankan memberi kabar gembira contohnya apa kita ingin membantu seseorang keuangan dan kita ada gambaran oh uang lalu kita beri harapan insya Allah besok ke rumah saya semoga bisa mbahan bantu cuman terlihat hanya kalau ada pertanyaan istikhorah kemudian harapan ini kayaknya ceritanya lain saya harus bicara lain saya kasih harapan insya Allah kamu kira-kira mau enggak dengan anak itu kalau seperti dia itu sepertinya memang susah untuk ditolak karena orangnya baik padahal dia sudah enggak mungkin ada orang memang senang rayu ya ada hati-hati ya ada orang kalau ngomong itu enggak bisa terang-terangan enggak bisa jelas hanya pokoknya membawa kalimat yang pokoknya dia tetap berharap gimana kamu ini mau enggak dengan dia bisa enggak sebetulnya sudah tahu keputusannya dia tidak akan melangkah ke dia cuman kadang dia karena dia mengintasar perayu ngomong subhanallah kalau sampai tidak diambilnya sel itu orang itu adal dia dia dibahasa-bahasa memberikan dengar sampai kukupnya dia dipikir kita bakal meminang di dia jangan yang memberikan harapan lalu itu adalah harapan palsu apalagi untuk menjurumuskan akan dipotong harapannya nanti di akhirat ada orang memang begitu semua yang dikasih harapan dan itu biasanya bangga khususnya kaum wanita bapak juga sama laki-laki jadi seneng kalau banyak yang lamar banyak yang ini jadi banyak ngasih harapan sama semua orang setelah orang ngasih harapan ngasih harapan ngasih harapan itu adalah murah kayak diobral ngasih harapan semuanya kalau anda tidak berharap untuk menikah dengan seseorang misalnya tidak usah tidak usah jadi perayu petualang dalam cinta ini tidak masuk dalam kamus syariat sudah jika memang itu tidak mungkin bagi anda sudah selesai jadi sering orang-orang karena setiap manusia itu seneng dikagumi oh yang seneng padaku banyak yang lamarku 60 orang jadi memberikan harapan dalam urusan ini hati-hati ini karena ada istihara ada harapan sudah tahu enggak masih ngasih harapan biasanya itu karena sudah seneng dulu takut kehilangan sudah tahu ibunya bilang jangan bilang apa masih berpikir kenapa kamu berpikir bilang saja ibu saya belum menyentuh atau tidak menyentuh cuy selesai biar berpikir jelas selesai tidak saling mengganggu dan jangan memberi harapan palsu ini harapan palsu adalah haram karena menjerumuskan seseorang sampai orang tersebut ternyata nunggu kita ternyata kita tidak meminangnya banyak menunggu tapi tidak meminangnya menjerumuskan dia sehingga menunggu-nunggu ini adalah harapan termasuk janji-janji palsu kalau sudah pacaran itu janji semuanya cuman yang dijanjiin iya saja biarpun dibohongi terbang di atas bulan madu di atas awan hayal nanti kalau kita sudah menikah kita buat rumah gendek hayal duitmu di mana hayal memang asik dalam suasana kasmaran apalagi kemasukan dunia syaitan muacem-macem hayalannya tinggi ya hati-hati ya tapi cinta karena Allah menjadikan orang mulia cinta karena Allah dan menjadikan orang itu indah saling menghargai saling menghormati saling memberi saling mengerti bisa saling tabah dan sabar tidak mudah tersinggung dengan pasangannya dia ngerti dia adalah kekasihku dia adalah istriku yang mencintaiku dia adalah suamiku kalaupun ngomong kasar saat ini ngomong kasar selama tidak tidak pernah ngomong kasar tiba-tiba suami kok mau ngomong kasar dia ngerti ini bukan asrinya ini biasanya ku lem lembut hari ini ngomong kasar pasti saya tunggu dulu sampai ini setannya keluar dulu selesai abang kenapa abang marah-marah tadi masih marah oh berarti bukan suamiku masih ada manusia seperti itu ada kebasukan hawan nafsunya padahal aslinya sampai ngomong aslinya gak begitu tapi semuanya bisa begitu ada sesak marah bohong yang tidak pernah marah bohong kalau orang tidak pernah marah dia pun katanya mesra indah dan sebagainya mungkin marah cekcok dengan pasangan wajar agar tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan baik itu saja kemudian sholat musafir sholat musafir itu pertama yang harus perhatikan jika anda seorang wanita ini adalah pendidikan ternyata kita adanya uslubul hakim pertanyaannya adalah urusan pembergian dan cara sholat akan tapi kami pun harus memberikan pendidikan urusan cara pergi yang baik jika anda seorang wanita ternyata majikannya adalah seorang laki-laki apalagi kami menemani berduaan anda masuk dalam bab kaharuman sepanjang perjalanan anda akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebesar apapun gaji yang anda peroleh adalah dengan sesuatu yang tidak terhormat bercita-cita untuk hijrah dan Allah maha kasih kalau anda termasuk orang ini anda adalah orang istimewa kenapa anda dalam keadaan semacam itu telah digiring oleh Allah untuk hadir ke tempat ini kalau memang Allah tidak menghendaki kebaikan pada anda Allah tidak akan menggiring anda ke tempat ini dan kebetulan Allah memilih kami menjawab seperti itu Allah memilih sehingga jawabannya tidak ragu-ragu kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda mungkin jawaban saya sudah ragu-ragu lagi sehingga tidak usah saya sebutkan tapi Allah memilih saya harus berujut semacam ini keberkianmu dengan seorang laki-laki adalah bermasalah apalagi jauh ke luar negeri dan sebagainya hentikan kebanggaan kita di saat kita cerita dengan kawan aku baru ke Singapura baru ke Hongkong baru ke Jepang ini adalah banggaan di dunia saja akan tapi hendaknya dalam keberkian pun harus ada makhrum kalau tidak ada makhrum lihat urusan ibadah saja kalau ibadah sunnah tidak boleh apalagi urusan mubah maka ini harus hati-hati kehormatan seorang wanita wanita adalah mulia wanita adalah mulia dan dimuliakan bukan direndahkan semua yang ada dalam Islam adalah memuliakan wanita maka bagi siapapun yang masih melanggar syariat Nabi Muhammad yang menjadikan diri yang menjadi tidak mulia suka berpergian sendiri dan sebagainya kalau anda ingin mulia sadari kalau anda salah kalau anda menyadari anda salah lalu minta ampun kepada Allah lihat Allah akan mulia kepada anda gak usah pergi ke sana kemari akan Allah kirim seorang suami yang memuliakan anda kemana-mana nemeni kebutuhan dicukupi semuanya pilih mana kira-kira siapapun diantara anda para wanita yang suka keliling jalan sendiri dan sebagainya sadari kalau anda salah mintalah ampun kepada Allah maka Allah Maha Kaya dan Maha Kasih akan melihat anda dengan kasih sayangnya Allah akan kirim kalau selama ini anda melakukan itu semua karena mencari nafakah Allah akan kirim nafakah di rumah anda dengan seorang suami yang memuliakan anda yang sangat mencintai anda bangga dengan anda lihat cemburu dengan anda tidak rela anda pergi kemana pun anda akan diantarkan indah tapi kalau anda melawan syariat Nabi Muhammad gitu aja anda akan capek sepanjang hidup anda karena anda merendahkan syariat Nabi Muhammad Toba sudah selesai kalau anda tergantung yang sering pergi seolah-olah wanita karir hebat dan sebagainya anda sebenarnya capek berhayalah sejenak yang belum pernah menemukan hakikat keindahan berhayalah sejenak bagaimana jika seandainya suatu ketika anda berjalan berpergian ditemani untuk seorang suami yang mencintai anda anda merindukannya dia merindukan anda dia mengambil kepada anda lihat mengangkat tas pun anda tidak boleh mau beli sesuatu di dalam mobil saja biar saya ambil pengen apa sih susu ini sudah membuka susu sampai dibukain Masya Allah tak taunya apa anda lagi megang anak dan sebagainya makan di suapi Allah cuman tidak semua wanita cerdas kayak begini pengennya sendiri jalan sendiri beli tiket mantri panjang mau ke WC tasnya di bawah ke WC tasnya di bawah karena suaminya tidak ada bukan suami makhrumnya tidak ada anda mulia bagi siapapun yang melanggar syariat ini jangan khawatir Allah maha kaya tapi ingat jangan ditentang syariat Nabi Muhammad termasuk yang bertanya ini bakal dimuliakan oleh Allah yakin kata apa? dia bertanya gara-gara dia bertanya kita ngomong begini jadi anda digiring oleh Allah untuk bertanya dan saya menjawab insya Allah menjadi sebab kebaikan untuk semuanya dan wahai kaum pria anda harus menjadi orang laki-laki yang punya cemburu jangan biarkan anak putri kita keliaran dengan rendah kerut apalagi berduaan dengan laki-laki lain kalau belum menangis para orang tua di saat anaknya dibawah seorang laki-laki khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya dan ketahuilah dia adalah the youth orang yang tidak punya kecemburan dia fikari jahadah serantaka jahannam dan ada pendidikan dalam Islam adalah indah tapi ingat tidak ada yang sempurna di dalam menjalani syariat Nabi Muhammad tidak ada yang sempurna akan tapi ketahilah di saat anda menemukan kekurangan dalam diri anda dalam menjalankan syariat tidak hanya segera mengadu kepada Allah ampuni kami ya Allah dan entaskan kami dari keharuman ini Allah kami masih sering berpergian sendiri ya Allah kasih ya Allah kirimkan kepadaku yang menjadikan aku terhormat tiba-tiba anaknya menjadi anak yang sangat berbakti mungkin dia seorang ibu anaknya menjadi seorang berbakti tidak pernah rela ibunya keluar sendiri antarkan mungkin dulu hanya naik angkot Allah berikan kekayaan kepada anaknya sampai punya mobil untuk muliakan orang tuanya kuncinya satu ngadu kepada Allah jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad selesai anda masih punya waktu panjang insya Allah panjang umur kalau mungkin sudah tidak punya harapan punya suami lagi ketahilah anda masih punya harapan punya anak anaknya bisa gede dan bisa memuliakan anda masih ada kemudahan dari Allah tapi yang menjadi masalah kalau sudah kita merendahkan syariat Nabi Muhammad tidak akan ditolong oleh Allah SWT